KETUWA KEPOKUEN PENYELIDIKAN KPK Ketua Kepokien Dar Priyantoro dan 16 lapor lainnya. Untuk itu Dewas tidak melanjutkan kasusnya ke sidang etik. Dalam pemeriksaan Dewas KPK, Ex Biro Hukum Kementerian ESDM Idris Sihite mengubah pernyataan bahwa dokumen yang bocor bukan berasal dari Ketua KPK kepada Menteri ESDM, melainkan dari seorang pengusaha. Menurut Dewas pula, tidak ditemukan komunikasi baik kepada Menteri ESDM maupun Ketua KPK Firly Bahuri di Ponsel Idris Sihite. Maka Dewan Pengawas dalam pemeriksaan pendahuluan memutuskan bahwa laporan Saudara Endar Priyantoro dan 16 pelapor lainnya yang menyatakan Saudara Firli Bahuri melakukan dugaan pelanggaran kode etik dan kode perilaku tentang membocorkan rahasia negara kepada seseorang adalah tidak terdapat cukup bukti untuk dilanjutkan ke sidang etik. Berlawanan dengan hasil pemeriksaan dewas KPK yang menyebut tak ada cukup bukti Firli Bahuri membocorkan dokumen penyelidikan, Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto justru menyatakan ada dugaan pidana. Menurut mantan deputi penindakan KPK ini, buktinya dokumen yang bocor ada di tangan orang-orang yang tengah diselidiki KPK. Kami memang sudah menemukan adanya peristiwa pidana. Buktinya apa? Bahwa ada informasi yang kita dapatkan yang ternyata informasi itu masih dalam proses penyelidikan di KPK, ada di pihak-pihak yang sedang menjadi target-target daripada penyelidikan itu. Artinya barang yang tadinya rahasia menjadi tidak rahasia ketika sudah dipegang oleh pihak-pihak yang menjadi obyek penyelidikan. Kasus dugaan pembocoran dokumen penyelidikan KPK mencuat setelah beredar video viral rekaman percakapan antara petugas KPK dan pejabat kementerian ESDM. Dalam percakapan itu disebut soal dugaan adanya pimpinan KPK yang membocorkan dokumen hasil penyelidikan KPK kementerian ESDM. Tim Liputan Kompas TV Bagaimana kelanjutan penyelidikan kasus kebocoran dokumen penyelidikan KPK yang ditangani Polda Metro Jaya? Kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV, Jona Hamonangan di Polda Metro Jaya. Jona, kemarin Dewan Pengawas KPK justru mementahkan dugaan ketua KPK Firly Bahuri ini membocorkan dokumen di KPK. Sementara Polda Metro Jaya justru menaikkan penyelidikan karena ada dugaan pidana. Bagaimana, Jona, progres penyelidikan dan apa dampaknya keputusan Dewan KPK kemarin, Jona? Ya, Ibrahim. Jadi ini keputusan Polda Metro Jaya untuk menaikkan statusnya dari penyelidikan-penyelidikan merupakan langkah berani. Ketika kemarin Dewan KPK mengatakan tidak ada bukti yang cukup khususnya pelanggaran kode etik, justru Polda Metro Jaya menyatakan bahwa kasus ini justru naik. Nah, terkait dengan naiknya kasus ini, ini menunjukkan bahwa pada dasarnya Polda Metro cukup tegas dalam rangka untuk melakukan investigasi terkait siapa yang melakukan kebocoran. Dan tadi sudah ditegaskan bahwa setiap kebocoran data itu memang sudah melanggar apapun yang didirikan rahasia negara. Jadi, kejadian ini terjadi ketika KPK melakukan penggeledahan di kantor kementerian SDM. Nah, setiap ada penggeledahan itu selalu ada tim atau selalu ada dari internal KPK yang melakukan perekaman. Nah, perekaman inilah yang menjadi dasar terkait ada penggeledahan. Nah, perekaman ini akhirnya tersebar dan akhirnya juga muncul di lini masa Twitter dan akhirnya menimbulkan pertanyaan mengapa ini bisa bocor. Nah, dari penelitian atau penyelidikan dilakukan oleh Dewas KPK yang dilakukan secara internal mengatakan bahwa tidak ada pelanggaran kode etik sama sekali ataupun tidak ada pertemuan dilakukan baik mungkin dari Ketua KPK dengan Kementerian SDM di mana tidak ditemukan percakapan. Sebaliknya, dari pihak Polda Metro Jaya mengatakan bahwa akan ada investigasi lebih mendalam di mana saat ini sudah dilakukan peningkatan status dari penyelidikan-penyelidikan. Nah, dan dari Polda Metro Jaya pun sudah melakukan pemeriksaan kepada sejumlah pihak khususnya ke internal KPK baik kepada penyelidik dan penyidik dan juga sejumlah saksi lain. Apakah nanti akan ada pemeriksaan tambahan kepada para penyelidik tersebut ataupun nanti akan ada saksi lain yang akan diperiksa di mana saat ini Polda Metro Jaya belum menetapkan satu pun tersangka dalam kasus ini. Apalagi kalau kita lihat yang paling penting atau yang paling utama adalah tidak boleh ada kebocoran data sama sekali khususnya ketika KPK mengakon penggeledahan di mana itu saja ini menjadi tafsiran lain ataupun ini akan menjadi cara lain khususnya kepada pihak-pihak yang tersangkut di mana itu saja nanti bisa merubah atau nanti bisa menghindar dari adanya penyelidikan dilakukan KPK. Jadi memang fokus utama yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya di mana sebelumnya pernah berindas di KPK adalah melakukan investigasi secara penuh kepada siapa saja pihak yang melakukan pembocoran. Di mana saja fokus utama adalah kebocoran data, dokumen rahasia ini tidak boleh bocor sampai KPK mengumum kecara resmi atau KPK sirif melakukan tindakan OTT di kasus ini. Terima kasih. Jonah Hamonangan untuk keloporan Anda langsung dari Polda Metro Jaya. Terima kasih telah menonton!